Soal pegas selanjutnya diketahui, pegas tergantung tanpa beban mempunyai panjang, berarti L1-nya adalah 25 cm. Kemudian setelah ujungnya diberi beban, 600 gram, M-nya adalah 600 gram, kita ubah ke kilo, 0,6 kilo, panjangnya menjadi L2-nya 28 cm. Berarti kita cari delta L atau sama dengan delta X ya, berarti L2-L1 yaitu 28-25 sama dengan 3 cm, kita ubah ke meter, 3x10-2 meter. Maka nilai konstanta berarti yang ditanya adalah K. Nah, jadi untuk mencari konstanta pegas, K sama dengan F per delta X. F kita adalah, dia ada masa ya, berarti diganti M kali G per delta X. M kita 0,6, G10 delta X 3 kali 10 pangkat min 2, berarti ini adalah 6 per 3 kali 10 pangkat min 2. Ini coret, dapat 2, berarti naik ini ke atas 2 kali 10 pangkat 2 ya, atau sama dengan 200 N per meter. Jadi jawabannya adalah yang C ya.